Halo semuanya, kembali lagi sama aku Rahma. Dikini aku bakal ngejelasin lanjutan dari pertemuan ke-12 masih sama materi limit. Nah, buat pertemuan ke-13 ini, lanjutan dari yang ke-12, kita tuh bakal ngebahas bentuk limit yang kedua, yaitu mengenai limit tahiga. Nah, ciri-ciri bentuk limit tahiga itu dia menggunakan notasi infinit disini. Jadi, bacanya itu limit fx, di mana x mendekati tahiga. Nah, untuk cara penyelesaian yang pertama itu, apabila jika limit fx, x mendekati limit, bentuknya x mendekati tahiga, bentuknya tahiga per tahiga, maka pembilang dan penyebutnya dibagi dengan x pangkat tertinggi. Nah, disini tuh untuk pembilang, pangkat tertingginya itu ada di x kuadrat dan penyebut ada di x kuadrat. Maka, disini kita bagi semuanya dengan pangkat tertingginya x kuadrat. 4x kuadrat per x kuadrat, dikurangi 6x per x kuadrat, ditambah 1 per x kuadrat. Per 2x kuadrat per x kuadrat, plus 7x min x kuadrat. Lalu kita selesaikan, 4nya kita coret, 4x kuadrat per x kuadratnya kita coret, x kuadratnya sisa 4. Terus 6x per x kuadrat, x-nya sisa 1 jadi 6 per x, terus 1 per x kuadrat tetap, karena tidak ada yang bisa dicorek, per 2 ditambah 7 per x. Nah, kalau misalkan dia itu bentuknya per x atau per x kuadrat, artinya sudah tidak bisa diselesaikan lagi, maka kita langsung ganti nilainya menjadi 0. Di sini, maka diselesaikan 4 minus 0 minus 0, 2 ditambah 0. Jadi, hasilnya adalah 4 per 2, 4 bagi 2 adalah 2. Jadi, nilai dari limit fungsi aljabar 4x kuadrat min 6x plus 1 per 2x kuadrat plus 7x dengan x mendekati tahingga adalah 2. Nah, yang selanjutnya itu ada rumus-rumus penyelesaian limit tahingga, di mana limit tahingga bentuk akar AX plus B dikurangi akar CX plus D. Itu hasilnya limit tahingga, itu hasilnya tahingga untuk A lebih dari C. Hasilnya 0 apabila nilai A sama dengan nilai C, dan hasilnya minus tahingga untuk A kurang dari C. Nah, di sini ada yang rumus. Yang pertama itu, kalau misalkan bentuknya ada pangkat M, dan pangkat sebelumnya itu M minus 1, artinya pangkatnya berurutan. Jadi, di situ syarat penyelesaiannya itu, jika M lebih dari N, maka langsung jawabannya itu tahingga, kalau pangkat M sama pangkat N-nya sama, maka kita langsung bagi A per P, lalu jika pangkat M kurang dari N, itu hasilnya 0. Lalu, rumus yang kedua itu, apabila dia dalam akar, dan akarnya tersebut memiliki pangkat yang sama. Jadi, di sini x kuadrat, x kuadrat, x, x. Jadi, dapat kita langsung selesaikan dengan rumus B min ki per 2 akar A. Jika A sama P-nya itu memiliki konstanta yang sama, misalkan di sini 2x kuadrat, maka di sini juga harus 2x kuadrat, maka kita bisa menggunakan rumus yang B min ki per 2 akar A ini. Tapi kalau misalkan A-nya lebih besar, misalkan A-nya 4, P-nya 2, maka hasilnya langsung terhingga. Atau kalau kebalikannya, A-nya 2, P-nya 4, maka hasilnya langsung 0. Lalu, untuk yang selanjutnya itu, apabila akar pangkat N, maka di sini yang membedakannya itu adalah dia dikalikan N di depannya. B min ki per 2 dikali akar A pangkat N min 1. Itu sama jika syaratnya A sama dengan P, artinya di sini 2, di sini 2. Kalau misalkan di sini A-nya 4, P-nya 2, maka hasilnya langsung terhingga, apabila kebalikannya di sini 2, di sini 4, maka hasilnya adalah 0. Baik, sekian merupakan penjelasan untuk materi dari pertemuan ketiga belas ini. Sedikit memang namun, sedikit lebih rumit daripada bentuk yang sebelumnya, namun untuk penyelesaiannya lebih gampang. Maka untuk memperlancar lagi, memperlancar dan memperdalam materi lagi, bakalan kita lanjut ke next-nya yaitu latihan soal. Oke, semuanya setelah kita menyimak materi penjelasan untuk limit sahiga, maka selanjutnya kita bakalan latihan soal nih. Nah, di sini aku ada soal. nilai limit 2x-3 dikali 3x plus 1 per 2x kuadrat plus 1, di mana limitnya latah hingga adalah, nah di sini kita lihat, kalau misalkan kita selesaikan bentuk atasnya, itu akan menjadi bentuk kuadrat. Maka, di sini dapat kita kalikan 2x kali 3x, yaitu 6x kuadrat, 2x kali 1, ditambah min 3 kali 3x, hasilnya min 7x, min 3 kali plus 1, min 3. Jadi bentuk atas atau bentuk pembilangnya itu, 6x kuadrat, min 7x, min 3. Karena dia, kita udah belajar beberapa rumus atau syarat-syarat, apabila bentuk awalnya itu mempunyai pangkat yang sama, maka langsung kita bagi saja, 6 dibagi 2, maka hasilnya adalah 3. Lalu selanjutnya latihan soal yang kedua, di sini bentuknya yang akar nih, lalu kita lihat di sini akarnya sama-sama mempunyai pangkat kuadrat, artinya dia nilai A-nya sama nilai P-nya sama, kuadratnya pun sama. Jadi langsung kita menggunakan rumus B min Q per 2 akar A. Nah, kita hafalin di sini B-nya itu min 2, lalu Q-nya itu 2, A-nya itu 1 ya, atau konstanta di depan X kuadratnya itu 1. Jadi di sini kita selesaikan min 2 per 2 akar 1, min 2 dikurang 2, hasilnya min 4, 2 dikali akar 1, hasilnya 2, min 4 bagi 2, hasilnya min 2. Oke, selesai sudah pembahasan soal kita untuk limit tahinga. Maka selesai sudah pertemuan kita untuk pertemuan ke-13 ini terkait limit tahinga, semoga teman-teman dapat memahami pendelasan yang sudah aku sampaikan. Dan apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam menyampaikan video, mohon dimaafkan. Sampai berjumpa di lain waktu. Dadah!